hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di youtube channel lebih bahabits kali ini aku mau bikin vlog lagi vlognya tentang skincare makeup aku mau bikin skincare makeup masih dari produk lokal apa itu produknya, sebelum aku mau lanjutin aku mau ngingetin kalian buat kalian yang baru gabung di youtube channel aku kali ini dan kalian belum subscribe, untuk tolong jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya guys terus kalo kalian suka sama video aku ini jangan lupa klik tombol like nya, terus kalo mau ada yang kalian tanyain boleh komen di comment box di bawah dan juga jangan lupa buat share ke semua platform sosial media yang kalian punya, oke lanjut ya tanpa berbasis lagi panjang kali lebar aku mau review tentang alas bedak atau foundation merek lokal alas bedak apakah itu, ini dia langsung aja tadaaa alas bedaknya purbasari ini dia guys, purbasari makeup daily series alas bedak foundation shadenya natural ekstrak merkisa dan UV filter, jadi ada UV filternya ini juga dan ini ini baru bener bener pertama kali aku pake jadi belum aku cobain sama sekali dan belum aku buka tutupnya jadi ini baru aku pake di video aku ini baru aku pake jadi aku bacain dulu purbasari makeup daily series alas bedak 01 natural light formula light formula with long wearing coverage that will smoothly and visibly correct pure complexion and give a natural looking skin contains UV filter to protect skin from UV ray damage alas bedak dengan formula ringan dan tahan lama yang menjadikan kulit halus terawat dan terlihat natural mengandung UV filter untuk melindungi wajah dari efek buruk sinar matahari direction apply foundation smooth and evenly to your face with fingertips or foundation brush cara pake oleskan secara halus dan merata pada wajah menggunakan ujung jari atau kuas alas bedak ingredientsnya ini macam-macam banyak ada pokoknya basah ini semua yang gua gak ngerti yang kandungan ininya pasiflora edulis seed oil pokoknya dia di depannya di kemasannya ada mengandung eksternak kisah dan UV filter berat bersihnya 36 mili dan ini aku beli harganya sekitar 25 ribu deh tapi lumayan mahal juga ya soalnya kecil dan packagingnya plastik gitu biasa aja kayak murah aja gitu kayaknya sih 25 ribu ya mungkin 25 ribu di toko makeup anggaran gue di kota gue domisili sekarang dan sekarang langsung aja kita buka ini gua udah pake ini ya just skin preparation sebelumnya jadi apa dulu nih kita nah ini dia buka kayak gini ini terus kita pencet kok kayak kering gitu ya eh itu gede enggak udah diputuk enggak pencet aja kita tinggal keluarin ya ini dia warnanya guys jadi masih agak gelap gitu loh kalo buat di kulit gue jadi agak kecoklatan kirain ini udah yang ngelayan teren makanya gue kiri warna natural ternyata tetep gelap gelap warnanya yaudah kita cobain ya sebelah ngelesin rata nah seperti biasa ya gue lebih suka kalo pake tangan ngelesinnya kayaknya tuh kayaknya tuh lebih afdal daripada pake sponge atau youtube dan arrow brush kayak kebanyakan ya jadi dia foundationnya ini termasuk yang konsentratnya itu agak kental bukan liquid ya lebih ke krim jadi kalo liquid kan pasti lebih encer kayak yang kemarin udah aku review tentang foundationnya udah liquid light liquid foundation gitu kalo ini dia lebih creamy sih kalo menurut gue jadi lebih kental nah ternyata di muka gue guys itu warnanya tetep cerah juga sih tadi kan kayaknya gue udah underestimate ya liat warnanya pas dikeluarin di tangan kayak kecoklatan gitu nanti lebih gelap ya ternyata pas udah dipake dia warnanya tetep lebih cerah juga warnanya seperti juga jadi bisa dibilang sama dengan warna kulit gue ya youtube ya guys nah dan yang gue suka adalah dia ini yang enaknya tuh dia langsung ini guys langsung nge-set sama muka jadi gak langsung gampang diratain gak ada yang bentong gak ada yang tinggal nempel di permukaan wari-wari kulit kita jadi bener-bener langsung meresap gitu kulit mungkin pengaruh juga dari skin preparation sebelumnya juga jadi emang primer makeup base mulai dari toner serum pelembab atau sunblock itu penting banget jadi kalo kita ngelakuin itu dan pake produk yang tepat dengan jenis kulit kita pasti membantu banget untuk proses makeup selanjutnya kayak pada saat kita udah pake foundation pasti bikin foundationnya jadi gampang nge-set di wajah kita jadi dia gak lari-lari dan gampang langsung meresap warnanya juga bisa langsung merapak nah ini yang aku suka dia lumayan coverage ya ini yang aku ada di bekas jerawat ini agak lumayan berkurang sedikit kan nah tapi termasuk coveragenya termasuk bagus untuk ukuran foundation alas bedak yang murah ini murah sih menurut aku 25 ribuan ya 20 ribuan gitu lah pokoknya dan baunya tuh enak enak banget harum lembut gitu dan kayak ada bobo efek seperti menenangkan gitu kalo kita niunya hmm enak nih pokoknya tapi emang enak kan sumpah jadi ini foundationnya buat pake harian pun atau mau makeup yang full coverage kayak formal occasion kayak misal yang untuk di kondangan itu masih bagus masih recommended ya karena dia coveragenya bagus juga langsung meresap di kulit dan juga apa ya tetep gimana ya buat kalian yang gak mau terlalu givey banget makeupnya cocok buat pake misal disarani lah recommended kayak ini jadi ini bagus termasuk bagus banget dan udah gitu tadinya aku agak understatement gitu ya aku bagus gak ya gitu kan karena liat packagingnya kayaknya so-so aja gitu standard ternyata emang bener kata orang don't judge book by it's covered wah jangan liat cuma dari packagingnya aja untuk keluarnya aja tidak menjanjikan isi dalemnya guys ya jadi kalo menurut aku ini keren jadi kalian wajib boleh pake coba pake foundation seri makeup daily seriesnya Purbasari makeup daily series untuk sehari-hari dan ini cocok buat budget ibu-ibu mama ibu berumah tangga terus kayak aku ya yang pastinya harus melakukan penghematan dan juga untuk budget anak sekolah kuliahan ini ini bagus loh gak malu-maluin buat kalian pake dan juga bagus buat kalian pake ke acara-acara makeup untuk makeup yang lebih full coverage dan sekarang aku mau lanjutin pake makeupnya disini umur selanjut aja sekalian ini kan aku hari ini dan aku mau pake concealer dari Mi Wardah Lightning Liquid Concealer ini concealer ter-the best ya menurut gue saat ini untuk versi merk lokal karena bener-bener udahlah harganya murah coveragenya tuh high termasuk high coverage ya kan ini gue udah bikin video reviewnya juga ya di vlog gue sebelumnya bisa kalian cek nanti kalo gue inget gue taro deh di description box linknya bagus banget ya jadi gue suka kalo concealer tuh yang bagusnya warnanya itu lebih terang jadi tingkat tinggal lebih cerah dari warna gue nasib kita kenapa nanti saat kita blend kita baking gitu kan pake kedap powder itu pake naik sih itu bakal jadi bikin tampilan muka kita tuh jadi fresh jadi seger jadi bedap gitu kan ini uter seger nah langget ya langsung bilang kan atas jerawatnya bener-bener bagus nih comfortnya jadi gue gak tau nih yang gue besari makeup daily series ini apa juga punya ngeluarin concealer kalau kalian tau boleh kalian tolong komen ya di bawah ada gak guys kira-kira ini ini punya ada ngeluarin concealer juga gak soalnya gue gak nanya-nanya juga gimana langsung mesen aja ini nah ini udah gue mau tinggal setting sudah tabur aja biasa masih pake bedak powdernya dari graphon yang touch and blue face powder creamy peach 024 itu favorit deh bagus murah lagi kalau-kalau sama bedak-bedak merek high-end ya guys jadi sebetulnya gue ya emang harga ada kualitas ya harga tuh gak pernah bohong tapi masih banyak juga di Indonesia ini di luar sana maupun di luar Indonesia juga banyak produk dari kina yang one kina apalagi ya itu yang produknya tuh bagus tapi harganya mulah dan terjampau nah lo liat deh dikit doang langsung beda kan ya ampun syuk banget ini nah teman emang bener-bener langsung glow gitu touch and glow ini udah sering banget gue pake ini video-video do-clock makeup gue sebelumnya dan ini kepake banget buat tiap hari harian juga kalo misalnya lagi pengen bedakan ke kantor pasti pake ini doang BB cream atau main condition langsung pake bedak tabur aja si Revlon ini lo liat dia beda banget kan langsung start gitu emang lo cuma bedak tabur doang guys sedikit lagi gak yang full dempul capul apa-apa gitu gue emang orangnya gak terlalu pede jadi kalo pake makeup yang full coverage nah untuk pake makeup set eh pake aku mau langsung pake face mist dulu jadi pake dari Emina aloe vera face mist nanti gue mau nge-review tentang face mist ini ya tunggu aja videonya hmm tunggu sampe kering alright udah selanjut kita pake aku mau langsung kan kering ya yang alisnya biasanya yang udah bukut tergulukan tapi ini andalan juga nih kalo pengen alisnya yang natural warna hitam gitu ini dari L'oreal call and fragile kalo gak salah ya pokoknya lah pokoknya eyeliner hitam kan sih dan hari ini aku mau bikin makeup looknya tuh yang simple aja tapi keliatannya tetep masih dengan warna-warna yang kesentuhannya tuh jadi lebih fresh gitu gue gak mau bikin yang ribet karena hari ini kan sebenernya hari Sabtu ya weekend jadi paling kalo mau keluar cuma pergi ke pasar ke grocery belanja kalo dia habis jadi makeupnya ses simple mungkin guys ini gak terlalu digambar cuma diarsir ngikutin alis asli asli gua aja tipis-tipis aku pengen bikin yang natural simple gak yang jangan yang terowin ya gitu biar kulitnya tuh juga katanya segar super kayak segera aku yang ini tuh lo terus buat dibuat icedownya mau pake creamy tintnya emina yang warnanya 05 cherry soda jadi merah-merah gitu dikit aja misalnya gue pake ini karena yang ini buat blush on cheek cuman gue mau pake buat icedown sama belas on juga eh itu gue gak pake belas on ya kayak itu pengennya yang biasanya simple jadi gue gak pake belas on ya tinggal aja icedown gue dijadiin icedown aja sorry ya berisik guys suara anak gue sama pengasuknya gue juga main di kebun di depan kamar tuh ada kebun gitu kebunnya kecil mainnya pek spesok itu bukan depan kebunnya jadi segera gimana gitu ya ya ampun kayak segera segera gitu jadinya jadinya seneng aja gitu jadinya 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 simple itu gak ribet cepet dan langsung lagi pake eyeliner nah eyeliner ini bulu baru nih dia produk dari cina produk import merknya hanshiu eyeliner kayak gini kotaknya tuh gede banget ini gue bunyi berapa ya sekitar 25 ribu juga murah banget nih ini kayak gini kemasannya tapi dia murah cuma waterproof guys itu gak gampang nguntur kena air jadi kalo kalian wudhu sholat itu gak akan merembes pake ya mulai susah nih kalo nih kacanya agak ini pakenya dari tengah ke ujung aja gambarnya ini gampang ya gampang ya gampang ya gampang ya gue suka pake yang kayak gini tapi kenapa masih suka berantakan ya ini pakenya ini padahal ini udah sepidol harusnya udah lebih presisi kurang latihan ya emang udah jarang sih bukaknya udah lama gak pake yang sepidol ya kalo berantakan darah penglias ya ya diamin bentar udah aku kering terus eyeliner bawahnya eyeliner bawahnya gue pake eyelinernya dari Rani pencil eyeliner sparkling eyeliner pencil warna biru blue jadi bluenya itu birunya dia ada glitternya jadi kemarin kan gue udah ada di vlog sebelumnya itu gue pake silky girl yang pencil eyeliner gel juga warna biru elektrik tapi gue gak tau kemana itu perginya guys pencil eyelinernya hilang tak berjejak entah kemana padahal itu baru pake bertiga harian gue beli hilang dan nyari beli lagi di sini udah pada banyak udah gak ada pada banyak yang kosong padahal itu bagus banget ya silky girl pencil eyelinernya silky girl bagus banget ya pokoknya enak dan sangat pigmented kalau ini agak keras teksturnya jadi agak diteken dan jadi agak bikin mata sedikit sakit dan gampang mentur warnanya cuman aja sih bagus sih bagus cuman gampang mentur apalagi kalo abis luju ya karena kemarin aja gue lagi gak suat aja dia mentur juga aneh kayak bingung kenapa dia bisa mentur kan abis-bisanya dia mentur i don't know i don't know maaf ini kalo eyelinernya berantakan yang atas aneh banget kayak ketebelan gitu bodohnya jadi sekarang lanjut pake mascara mascaranya juga baru nih gue mau pake mascara produk baru tunggu gue nyari ini dulu mana sih penjepitnya jadi gue mau jepit dulu untuk penjepitnya yang gampang cari aja ini orifoil murah bagus awet lupa belinya berapa kayaknya ini murah deh tapi ini puluh ribuan gak gitu nah mascaranya gue baru beli merek Brasov mascara black dia merek dia di import sama di indonesia cuma made innya made in cina jadi mereknya made lokal cuma dia ngambil barangnya dari sini nah kayak gimana ke bentuknya ini juga belum pertama kali ya gue pake jadi unboxing juga sekalian nah ini dia kayak gini guys bagus juga ya packagingnya mirip-mirip kayak botolnya mascaranya si oriflame bentuknya buka ini isinya 8 gram cobain gimana kah sekarang coba deh jadi ada keterangan ini waterproof atau enggak ini gue baru pertama kali gak ada guys bismillah ini waterproof atau enggak nanti deh nih sekalian test ya pertama kali pake gimana kah ininya nanti akan gue bikin ya ini ya video reviewnya juga tentang mascara black ini juga murah gue beli cuma 25 ribu kurang ya guys masih bagusan yang sisu mascara black gue yang biasa sering gue pake di vlog-vlog gue nah ini gak terlalu ngangkat gitu gak terlalu bikin bulu mata jadi naik padahal udah dijepit sebelumnya ya ya apa-apa lah gue pake harian it's okay jadi kalo kalian yang belum matanya tipis kayak gue ya sebaiknya jangan pake ini karena gak ngaruh banget sedikit doang lumayan lah keliatan ngangkat sedikit disini lanjut karena gue gak mau pake gak ya gue pake lipstick aja juga deh ya guys tunggu bentar nah lipsticknya karena gue mau bikin tema yang simple natural gak yang terlalu full yang terlalu heavy gue mau bikin lipsticknya diomre-omrein seperti biasa buat alas pertama pake The Creamy Mix Maybelline yang shade Nude Embrace nomor 6 yang 50 ini andalan banget kayak gininya sih udah oke ya cuma kalo di dua katanya gue agak pucat keliatan tapi gue suka yang pucat-pucat gitu nah mau gue omre sama lip matte nya Romantic Bird yang 5D Infallible Matte Makeup Romantic Bird shade nya 04 yang warnanya juga coklat nude gitu ini udah gue bikin juga video reviewnya vlognya video sebelumnya bisa kalian cek nanti kalo yang belum gue cek nanti gue taro ini nya di description box nah akhir plus not least karena gue gak mau pake blush online jadi gue hanya akan menaruhkan mengguguhkan highlighter di seluruh wajah gue gak di seluruh wajah yang di ya pokoknya nih pertama disini dulu oh ya highlighternya masih pake Inez single eyeshadow color ini saking gue pake tiap hari ini udah mau abis tinggal setengah terus ini disini sama disini 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 dulu gue gak gitu paham ya highlighter itu fungsinya apa dan pakenya gimana walaupun gue juga hobi banget nonton video makeup para youtube vlogger ternama lokal dan interlokal gitu kan tapi masih yang akhir tapi gak penting apa sih iminnya gitu ternyata setelah gue nyobain pake dan gue ikutin gimana cara pakenya itu emang pengaruh banget ya di hasil akhir makeup kita itu yang bikin makeup kita jadi beda dan memang jadi memang kita ternyata kita makeupan sama kalo kita gak pake highlighter ya jadinya kesannya kayak clad jadi emang ini membantu banget jadi salah satu produk makeup yang jadi andalan jadi kecintaan lah yang wajib harus jadinya harus aku gue pake walaupun gue gak bedakan walaupun cuma pake misalnya cuma pake BB cream doang gue cuma pake cushion doang gak pake full makeup gak pake foundation atau gak pake bedak tapi gue tetep pasti akan membubuhkan si highlighter ini nah ini dia makeup looknya cantik cantik makeupnya ya perangnya aduh jadi gue mau pakein juga gue ya ntar alright guys this is makeup looknya oke si Purbasari alas bedak dari Purbasari makeup daily series alas bedak foundation shade natural yang ekstrak narkisa dan ubi ini geluknya ini emang bagus banget alas bedaknya guys tuh coba deh lama-lama jadi glowing gitu kan muka kita dan enggak berantakan enggak bikin dempul enggak becetan kok bagus jadi ini sangat recommended banget buat kalian beli dan kalian pake untuk sehari-hari dan juga bisa untuk occasion yang formal misalnya untuk perdi kondangan atau mungkin buat makeup nikah makeup bisuda ini sangat recommended kalo kalian pengen makeup sendiri bisa pake ini cuma ingat sebelumnya makeup base nya harus bener-bener maksimal dan harus kalian terjadi dulu makeup primer dan makeup base nya biar sebedaknya ini bener-bener jadi nyaku nge-set langsung nge-set di muka kita oke sekian aja vlog aku kali ini makasih ya buat kalian yang udah nonton vlog aku dari awal sampai akhir thanks for watching dan buat yang belum subscribe aku mau ingetin untuk jangan segan-segan klik tombol subscribe nya karena subscribe itu gratis guys biar aku makin semangat lagi buat bikin vlog sharing tentang makeup skincare dan cerita-cerita inspirasi aku lainnya terus juga jangan lupa klik tombol like nya kalau saya selesai video kali ini dan kalau ada yang mau kalian nonton video aku ke semua sosial media yang kalian punya ini dan juga follow instagram aku di adbiba inginnya tiga kali hanya lima kali see you on my next vlog assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye